Intro Hai semua, welcome back to my channel Di video kali ini aku mau sharing ke kalian Soal lantai kayu yang baru aja aku pasang Di rumahku, jadi buat kalian yang udah Follow instagram aku, kalian pasti tau Kalau aku ada bikin area baru Kayak dapur bersih ala-ala, nah seperti yang ada Di belakang aku ini, jadi ini tuh kayak Kabinet tambahan aja Buat aku simpen barang-barang dapurku Dan sekalian buat aku bikin konten video juga Nah karena aku bikin area kayak gini Di rumah, tadinya lantai bawahnya Itu ubin, karena kayaknya Kurang cocok dan kurang match ya, kalau Udah kayak gini, tapi lantai Bawahnya kayak masih ubin yang lama gitu Akhirnya aku tambahin Lantai kayu, nah lantai kayu itu Jadi sendiri sepengetahuan aku itu ada macem-macem Yang pertama yang paling aku tau itu Yang parkit, itu jaman dulu banget Di apartemenku udah pasang yang kayak gitu Pake parkit, dan sepengetahuan aku Kalau parkit itu dia terbuat dari bahan serbu kayu Yang dipres gitu, cara pemasangnya Juga masih pake sistem tempel Terus juga ada yang vinyl Yang lumayan banyak juga orang pake Dia terbuat dari bahan karet Cara pemasangnya juga masih pake sistem tempel Dan yang sekarang yang aku tau itu Namanya SPC, itu terbuat dari bahan batu SPC itu singkatan dari Stoon Plastic Composite Jadi dia bahannya dari bahan batu Dan cara pemasangannya itu udah gak pake lem lagi ya Jadi dia kayak dialasin foam Jadi tinggal kayak puzzle gitu Tinggal di klik gitu Jadi dia langsung bakal terpasang Nah dari ketiga itu Aku akhirnya pilih pake SPC Alasannya kenapa? Kalau parkit aku udah gak Masuk dalam pilihanku lagi Karena yang pertama udah pernah aku pasang juga Di apartemenku Aku udah tau juga kayak gimana Dan ada beberapa parkit kan memang yang gak boleh kena air gitu ya Jadi aku gak pilih itu Kalau vinyl di rumah adik iparku Juga udah pake yang dari bahan vinyl Jadi aku juga udah tau gambarannya Nah alasan aku gak pilih vinyl Karena dia masih pake sistem tempel Aku takutnya next time aku mau bongkar Mau buka lagi itu tuh takut bisa merusak Ubinnya Aku gak tau sih Kalau setelah dipasang dibuka lagi Itu bakal rusak ubin atau enggak ya Nah SPC ini dia gak pake sistem tempel Jadi seperti yang aku jelasin di awal Dia pake sistem foam Jadi lantainya itu dipasangin foamnya dulu Baru kita pasang SPCnya Jadi kayak di clip gitu Dipasang Dipas-pasin gitu kayak puzzle gitu Nah itu yang aku pilih Jadi ketika mau dibongkar pun Gak merusak ubin dan gampang dibuka Dan dari segi bahan Karena dia dari bahan batu Itu udah pasti jauh lebih kokoh Dibandingkan yang vinyl maupun parkit Nah sebenernya Dari bahan SPC ini pun Dia udah ada yang update terbarunya lagi Kalau yang aku pake ini masih yang tipe lama Jadi foamnya itu masih kayak dipasang terpisah Baru kita pasangin SPCnya Kalau yang terbaru Dia foamnya itu udah kayak nyatu gitu Sama SPCnya Namanya itu kayak underlayer Jadi kalian gak perlu ribet lagi pasangnya Udah langsung tinggal di clip-clipin gitu aja Gak perlu 2-3 kali kerja Tapi udah pasti dari segi harga Dia jauh lebih mahal Makanya ini aku coba yang tipe lama dulu Karena aku juga cuman pasang lantai Kayak itu di area sini aja Gak ke seluruh rumah Aku juga cuman tes dulu Pengen liat dan SPC ini karena dia dari bahan batu Selain kokoh dia juga waterproof Karena ini juga deket sama kamar mandi aku Jadi kayak aku gak worry kalau kena air Sebenernya dari kedua bahan tadi Antara vinyl dan juga SPC Masih-masih ada kelebihan dan kekurangan Kalau vinyl dari segi harga dia memang lebih murah Dan juga dia gak seberat yang SPC Karena SPC dari bahan batu ya Udah pasti dia lebih berat dan juga lebih kokoh Nah karena dia lebih berat Jadi kayak mungkin kalau kalian beli Pengirimannya bakal lebih mahal Karena ya itu dia lebih berat Kalau vinyl Kekurangannya juga dia masih pake sistem tempel Jadi kayak mungkin pemasangannya lebih susah Mau bukanya juga lebih ribet ya Dibandingkan SPC yang gak pake lem Jadi tinggal pasang Mau buka juga tinggal buka aja Gak bakal merusak ubin yang udah ada Nah kalau kekurangan SPC Ya dari segi harga dia pastinya lebih mahal Dibandingkan vinyl Nah supaya lebih jelas disini aku ada dua sampel Yang bahannya SPC sama vinyl Disini dari segi ukuran kalian udah bisa liat ya Kalau yang SPC tuh dia ukurannya ini 1 meter 20 Dia lebih besar dan ini lebih berat juga Lebarnya 18 cm Sedangkan yang vinyl dia lebih kecil saiznya Ini ukurannya cuma 90 cm aja Dan dari segi lebarnya 15 cm Terus kemudian untuk dari ketebalannya Yang SPC ini Ini yang aku kasih liat ya Samplenya ini yang 4 mili Sedangkan yang vinyl ini 3 mili Sebenernya dia ada beberapa macam Pilihan ukuran, ketebalan Tapi kalau untuk kayak rumah hunian sih Mostly orang-orang pake yang kayak gini ya Ukurannya Nah dari segi bahan Ini aku kasih liat ya Kalau yang vinyl Dia kayak gini Tuh Jadi dia fleksibel Bisa dilekuk-lekuk gini Terus ini juga tuh kayak gini Bahannya Karet Kalau yang SPC Tuh dia gak bisa dilekuk-lekuk tuh Bener-bener kayak kaku gitu Dan ini dari bahan batu Nah SPC yang kali ini aku pake Itu dari brand Modern Flooring Jadi keduanya ini vinyl juga dari brand Modern Flooring Jadi alasannya kenapa? Sebenernya kan banyak banget ya Merek lantai kayu Cuman aku cek-cek kayaknya harga yang lebih affordable Tapi kualitasnya gak jauh berbeda dari brand lain Itu yang dari Modern Flooring ini Nah untuk detail SPC-nya Seperti yang aku sampein di awal Karena dia gak pake lem Jadi dia tuh pake sistem kayak clip gitu Kayak puzzle gitu ya Jadi di bagian samping sini Dia tuh kayak ada lekukan ke bawah Jadi nanti tinggal dipasangin sama Bagian SPC yang lainnya Jadi tinggal dipasang-pasang gitu aja Di bagian bawahnya Tinggal dipasangin form seperti video yang aku tunjukin tadi Nah dari sampingnya Ini juga keliatan ya Detail bahannya Dia tuh dari bahan batu yang Ya udah dihancurin gitu loh Jadi kayak dipadetin Jadi kayak gini Jadi kenapa dia gak fleksibel Kayak yang vinyl Gak bisa dilekuk-lekukin gitu Jadi itu ya perbandingan antara SPC dan juga vinyl Kalau aku pribadi Kenapa aku pilih SPC? Karena memang aku sesuai sama kebutuhan aku Aku takutnya next time mau ada perubahan gitu Mau dibongkar lagi Agak sayang sama Ubin yang lama Karena gak terlalu jelek-jelek banget Jadi takut kayak kena lemnya Pas dibuka tuh takut rusak Kenapa? Jadi aku pilih yang SPC Karena ini juga model terbaru ya Jadi kayak penasaran aja kayak gimana sih Kalau vinyl kan aku udah pernah lihat juga Di rumah adik ipar aku Modelnya kayak gimana Cara pemasangnya kayak gimana Sebenernya kalau dari kedua produk ini Antara vinyl dan juga SPC Gak ada yang jelek Ataupun yang bagus banget gitu Mereka perbedaannya itu cuman dari segi ukuran Bahan dan juga harga aja sih Dan sama cara pemasangannya Kalau dari segi kualitas menurut aku Keduanya sama-sama bagus aja Cuman balik lagi Sesuai sama kebutuhan kalian Kalau vinyl dari Modern Flooring ini Aku cukup rekomendasiin ya Karena dia harganya cukup affordable Dibandingkan brand-brand lain yang udah ternama Tapi dari segi kualitas Dia gak kalah jauh Jadi kayak hampir sama Cuman beda di harganya aja Nah Terus juga Kalau antara vinyl sama SPC Perbedaannya kalau Vinyl itu kan dengan harga sekian Kalian bisa dapet banyak Memang dia ukurannya lebih Pendek ya Dibandingkan SPC Tapi dapetnya tuh lebih banyak ya Dibandingkan dengan yang SPC Jadi keduanya sama-sama bagus Aku cukup rekomendasiin Jadi sesuai sama kebutuhan kalian Kalau kalian prefer pengen coba ini SPC Ini juga udah oke banget Kalau kalian mau cari yang vinyl Dari Modern Flooring ini juga cukup rekomendasi Dari kedua produk ini Pilihan warnanya juga banyak banget Kalau yang aku kasih liat contoh ini Adalah warna sampel Yang aku pake di rumahku Jadi aku pilih warna ini Juga salah satu rekomendasi Dari temen-temen Waktu itu aku pernah open Q&A di Instagram Kasih liat beberapa contoh warna SPC Dan banyak banget yang rekomendasiin Warna ini Jadi hasilnya tuh kayak Rumah-rumah Korea gitu loh Nah dari vinyl Kalau kalian mau warna yang mirip Ada yang kayak gini Ini kan kurang lebih juga ya Cuma agak beda sedikit di motifnya aja Oke jadi segitu dulu ya sharing aku kali ini Untuk sesi lantai kayu Semoga cukup terbantu Dan bermanfaat buat temen-temen Yang lagi bingung Mau pasang lantai kayu Tipe apa Jenis apa Merek apa Nah dari sepemakaian aku Yang SPC ini Udah sekitaran satu bulan Aku cukup puas Dan sebenernya aku pengen sih Tambahin di area-area rumahku yang lain Tambahin bahan SPC ini Nah untuk link produknya Udah aku cantumin di description box ya Kali ini aku sharenya link Tokopedia Karena aku belinya dari situ Kalian bisa langsung cek-cek disitu Tanya-tanya Dari segi harga Kalian juga bisa bandingin sendiri Sekali lagi semoga sharing aku kali ini bermanfaat ya Jangan lupa colong notification Dan juga klik tombol subscribe See you on the next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!